. Kanada bagian barat, memiliki sebuah lokasi di mana lokasi tersebut terletak di pegunungan McKenzie, lembah yang menjadi satu dari empat situs warisan UNESCO pada tahun 1978 ini, bernama Lembah Nahini. Lembah tersebut dibuka sebagai cagar alam taman nasional, dibalik keindahannya. Banyak sekali kisah-kisah misterius, kisah-kisah nyata dan kisah-kisah kelam serta tragis di dalamnya. Salah satu peristiwa mengerikan yaitu, pada tahun 1908, banyak sekali ditemukan jazad-jazad manusia tanpa kepala. Peristiwa-peristiwa lainnya, juga memiliki kisah yang sama. Sampai lembah ini dijuluki dengan nama, Valley of the Headless Man, yang artinya, lembah tanpa kepala. Dalam lembah tersebut, banyak yang mengatakan bahwa ada sebuah desa, yang penduduknya merupakan suku Dene, penduduk yang tinggal berabad-abad dalam lembah tersebut. Dan suku Dene, diceritakan hilang lenyap tanpa jejak dan sangat misterius. Banyak kemunculan cerita-cerita yang mengatakan, bahwa lembah Nahini ditinggali oleh makhluk misterius, yang menjadi penyebab hilangnya suku Dene. Dalam lembah Nahini, ada sebuah sungai yang dinamakan Flat River. Lokasi tersebut menyimpan banyak emas, sehingga banyak sekali pemburu yang memasuki lembah tersebut, untuk mengambil emas-emas yang terdapat di lembah tersebut. Namun, para pemburu tak pernah kembali, dan tak pernah terlihat lagi. Banyak anggota keluarga yang mencari keberadaan salah satu anggota keluarganya, yang masuk ke dalam lembah tersebut dengan berpamitan pergi untuk tujuan mencari emas. Dalam lembah tersebut, jasad mereka ada yang ditemukan, ada juga yang lenyap. Dan anehnya, jasad yang ditemukan, selalu tidak memiliki kepala. Penemuan jasad-jasad lain pun memiliki hal yang sama. Semua jasad yang ditemukan, adalah jasad tanpa kepala. Dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga mengatakan, bahwa di dalam lembah tersebut, dihuni oleh sosok monster yang sangat besar yang dimana sosoknya seperti serigala dan terkadang mirip sesosok monyet raksasa. Ada pula desas-desus yang mengatakan, lembah nah ini merupakan tempatnya roh-roh jahat yang diduga salah satu penyebabnya dari hilangnya kepala yang ada pada jasad-jasad para pemburu emas. Pada abad ke-18, banyak sekali para pedagang sekaligus penjelajah, yang mengunjungi lembah ini. Alasan yang pertama adalah, ada banyaknya kandungan emas yang ada pada lembah tersebut, dan keindahan alamnya, membuat siapa saja ingin mengunjungi lembah tersebut, dari generasi ke generasi. Cerita tentang sebuah lembah yang terdapat banyak kandungan emas ini menyebar luas, tanpa mengetahui adanya bahaya, yang akan mengancam nyawa para penjelajah, yang menginginkan harta karun di lembah nah ini. Banyaknya desas-desus tentang keberadaan emas di lembah tersebut, menjadi daya tarik para penambang, seperti pada kisah kali ini. Pada tahun 1904, penambang yang merupakan dua bersaudara bernama Frank dan Willie McLeod, berangkat dari Edmonton, Alberta, menuju pegunungan Nahini. Jalan yang mereka tempuh cukup jauh. Perjalanan tersebut mengharuskan mereka untuk menaiki kereta, kemudian turun untuk menaiki perahu, dan mengharuskan mereka berjalan kaki di tengah musim dingin yang ekstrim, dengan peralatan yang ala kadarnya. Mereka tetap bersemangat, karena membayangkan, jika mereka mendapatkan emas yang banyak, maka mereka akan menjadi orang kaya. Perjuangan yang begitu berat, membuahkan hasil yang maksimal. Dua bersaudara tersebut, angkat kaki dari lembah nah ini dengan banyak emas di genggamannya, kemudian mereka kembali ke Fort Liard. Terkadang, manusia tidak pernah puas dengan hasil pencapaiannya yang patut disyukuri, karena belum merasa puas dengan temuannya, satu tahun kemudian yang tepatnya tahun 1905, mereka kembali menjelajahi lembah nah ini. Dan, inilah terakhir kalinya mereka menghilang tak pernah kembali. Tiga tahun kemudian, yang tepatnya pada tahun 1908, Charlie McLeod yang merupakan saudara dari Frank dan Willie McLeod, melakukan pencarian, karena tidak pernah ada kabar dari kedua saudaranya yang terakhir kali pergi, pada tahun 1905, atau tiga tahun sebelumnya. Dan inilah peristiwa yang menciptakan julukan untuk lembah nah ini, yang berjuluk, Valley of the Headless Man, yang artinya, lembah manusia tanpa kepala, julukan tersebut tercipta, karena dalam pencarian Frank dan Willie McLeod, saudaranya yang bernama Charlie McLeod, berhasil menemukan jasad kedua saudaranya, dengan kondisi kepalanya yang sudah terpenggal. Dan yang lebih mengerikannya, kepala mereka tidak pernah ditemukan sama sekali. Sembilan tahun kemudian, yang tepatnya pada tahun 1917, penemuan serupa kembali ditemukan. Seorang pria menjelajah ke lembah nah ini, pria tersebut bernama Martin Jorgencio. Ia juga mengalami kejadian yang sama, seperti kejadian yang menimpa dua bersaudara Frank dan Mike Leod. Sembilan tahun yang lalu, Martin juga berniat untuk menambang emas di lembah nah ini. Ia dikabarkan sudah menemukan emas yang ia inginkan, hal itu diketahui ketika ia mengirimkan surat, bahwa dirinya mengklaim, telah menemukan banyak emas. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena Martin juga mengalami hal yang sama dengan Frank dan Mike Leod, kabin yang didirikan oleh Martin telah hangus terbakar dan hanya menyisakan abu, bagian tubuhnya pun ditemukan di abu yang disebabkan oleh kebakaran misterius. Dan anehnya, kepala Martin terpenggal. Kepalanya tidak pernah ditemukan. Jadi, kondisi jenazahnya gosong, tanpa kepala. Peristiwa ini, juga memperkuat bahwa lembah nah ini dihuni oleh sosok-sosok aneh pemakan kepala. Peristiwa serupa tidak sampai di sini saja, ada kejadian serupa, yang dialami oleh veteran Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1922, veteran Perang Dunia Pertama, yang bernama John O'Brien, ditemukan meringkuk. Kala itu, musim dingin sedang melanda, suhu dingin yang benar-benar ekstrim, memperlihatkan seolah-olah veteran perang tersebut mati membeku di pinggir sungai, yang berada di lembah nah ini. Kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1945. Seorang penambang berkebangsaan Kanada, yang bernama Ernest Safar, ditemukan dengan jasadnya yang terpenggal, posisi mayatnya berada di alas tempat tidurnya. Kemungkinan, ia terpenggal dalam posisi yang sedang tertidur pulas, dan kepalanya pun tak pernah ditemukan. Pada tahun 1969, 44 orang termasuk yang diketahui namanya, Bill Elper dengan Jomul Holland, mengalami kejadian seperti sebelum-sebelumnya. Namun, kejadian tersebut bukan peristiwa terpenggalnya kepala, melainkan hilang tanpa jejak sampai detik ini. Banyak sekali kisah-kisah tentang lembah nah ini yang sangat mengerikan, seperti desas-desus keberadaan hewan-hewan pemakan daging, contohnya hewan yang bernama Anjing Beruang, yang diketahui bahwa sebenarnya, hewan-hewan tersebut sudah punah jutaan tahun yang lalu. Namun banyak yang mengatakan, bahwa hewan-hewan tersebut menjadikan lembah nah ini sebagai habitatnya. Keberadaan Bigfoot juga diklaim, sosok tersebut disebut-sebut gemar berkeliaran di lembah nah ini. Pada bulan April hingga Juni, seorang pria yang bernama John Baptist mengaku telah melihat sosok hominid kriptozolpi, makhluk yang bernama hominid kriptozolpi, merupakan makhluk tersembunyi. Menurut kalian, kemanakah perginya orang-orang yang menjelajah ke lembah nah ini? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. See you next time.